Terima kasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Perhatian Amanda Manopo dan Arya Saloka pada pemeran Baby Askara di luar syuting sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo dan Arya Saloka sepertinya begitu sayang pada Muhammad Rafasyah Saputra pemeran Askara Putra Al-Fahri. Menjadi pasangan ibu dan anak di sinetron Ikatan Cinta, perlakuan asli Amanda Manopo pada Muhammad Rafasyah Saputra pemeran Askara Putra Al-Fahri. Bahkan Amanda Manopo tampak memperlakukan putranya dan Arya Saloka ini ternyata tak jauh berbeda dengan pada saat berada di depan layar televisi. Kehadiran Askara Putra Al-Fahri di sinetron Ikatan Cinta memang mampu memberikan warna baru pada kisah perjalanan Aldebaran dan Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka. Setelah menjalani biduk rumah tangga, keduanya diceritakan tengah berbahagia lantaran kehadiran buah hati mereka Askara Putra Al-Fahri. Tak tanggung, tanggung, pihak Ikatan Cinta bahkan menggunakan sosok bayi sungguhan untuk memerankan putra Amanda Manopo dan Arya Saloka yang membuat jalan cerita terlihat semakin nyata. Kemunculan Askara pun sempat menjadi pro dan kontra di kalangan pemain lantaran tubuhnya yang masih terlalu kecil dan mengkhawatirkan saat harus terus berada di lokasi syuting. Namun siapa sangka, meski hanya berakting sebagai ibu dan anak, Amanda Manopo ternyata begitu dekat dengan Askara. Seperti yang terekam lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, tampak lewat video berdurasi beberapa detik itu Amanda sedang asik bermain bersama Askara. Eh sini sama mama, sini nyamperin sini ayo, eh jangan ketawa sini sama mama hey diem diem bayi, ucap Amanda. Tampak dalam video tersebut, Askara menatap wajah Amanda Manopo sembari tersenyum bak sudah begitu akrab. Perlakuan Amanda yang begitu lembut pada Askara ini justru berbeda dengan Arya Saloka yang kerap menggoda putranya tersebut. Bahkan dilansir melalui unggahan story di akun Instagram miliknya at Arya.saloka. Lawan main Amanda Manopo tersebut tampak sudah menganggap Askara bak putranya sendiri. Saat berada di balik layar, Arya tak sungkan untuk membagikan tingkah Askara yang kini semakin mengemaskan. Syuting? Kamu syuting? Iya. Syutingnya ngapain sih? Syutingnya ngapain? Gemes banget uh anak papa, anteng sekali, ucap Arya sambil memamerkan penampilan Askara. Bak sudah terbawa sampai ke dunia nyata. Arya bahkan terekam memberikan peringatan dini pada Askara untuk menjauhi kesa putra Elsa dan Nino yang digambarkan sebagai musuh Andin dan Aldebaran di ikatan cinta. Nanti kalau sudah gede jangan deket, deket sama Keisa, Keisa anak Nino, anak Nino sama Elsa, goda Arya pada Askara. Seolah mengerti yang dikatakan oleh Arya Saloka, Askara tampak menatap bingung sosok ayahnya di ikatan cinta tersebut. Anaknya dari kecil sudah disuruh musuhin anak Nino, tambah Arya Saloka. Kedua orang tua pemeran Askara tersebut mengaku bangga dan berterima kasih karena anaknya diperlukan baik oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka di lokasi syuting. Pihak kru pun juga ikut bangga dengan sikap kasih sayangnya Amanda Manopo dan Arya Saloka pada pemeran Askara. Di sisi lain, kehadiran bayi Askara di lokasi syuting ikatan cinta ini sebelumnya sempat menue protes dari Amanda Manopo. Melansir kompas.com, Amanda Manopo mengkritik pihak MNC Picture. Wanita 22 tahun itu berharap pihak rumah produksi mengurangi adegan Andin dan baby Askara. Ternyata, sosok pemeran baby Askara ini baru berusia dua bulan. Hal itu membuat Amanda Manopo merasa kasihan terhadap sang bayi. Saya meminta kepada pihak MNC Pictures untuk mengurangi scene Askara sih, ungkap Amanda. Lawan main Arya Saloka itu memilih beradegan dengan boneka bayi daripada menggunakan bayi asli. Amanda mengaku lebih pusing beradegan dengan bayi asli karena mengkhawatirkan kondisinya. Saya lebih baik beradegan bareng boneka palsu dibanding sama dede Askara. Karena anaknya kan masih dua bulan ya, kasihan harus digendong harus ini itu, terang Manda. Lebih lanjut, Manda menyadari baby Askara punya waktu tidur dan istirahat yang berbeda dari orang dewasa. Karena dia punya jam tidur, punya jam nangis, punya jam nyusu. Saya enggak mau, kasihan baru dua bulan udah seperti itu, sambung Manda. Ia lantas membandingkan dengan keterlibatan pemeran Reina dalam ikatan cinta. Jadi, saya enggak terlalu pusing banget karena Reina lagi diatur untuk plotnya, papar Manda. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!